Sederhalun sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gayo Merdeka melakukan demo ke kantor Gubernur Aceh Kamis 2 Mei Dalam aksi itu mereka minta PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah menolak perusahaan tambang emas PT Lino Mineral Research atau LMR Saat ini perusahaan tersebut sedang mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal agar bisa beroperasi Luas area yang akan menjadi garapan perusahaan itu sekitar 9.000 hektare lebih di wilayah Aceh Tengah Menurut mereka jika perusahaan itu beroperasi maka hutan akan rusak dan iklim akan berubah Efeknya akan mengancam tanaman kopi yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat Gayo Selain itu disana juga terdapat makam sejarah Kerajaan Linge Bahwa sungai-sungai yang ada di Linge itu akan arusnya ke daerah Aceh Utara, daerah Aceh Timur dan lainnya Jika tambang ini beroperasi, bayangkan bagaimana merkuri untuk bahan untuk pemisahkan emas itu dibuang ke sungai Ya itu yang kita khawatirkan kita, air ini merupakan sumber kehidupan kita Apa kalau kasih tambang itu bagian termasuk dalam kawasan perkebunan warga? Ya, kawasan tersebut ada juga di kawasan perkebunan warga Ini izinnya seluas 9.000 hektare Jadi ini titik terakhir, ialah bahwa Ibu masa pembuatan amdal sekarang terhadap titik LMR tersebut Dan kita ketahui juga sekitar 80% ini perusahaan dari saham asing Untuk namanya izin tambang, pemerintah Aceh akan sangat-sangat spesifik, jadi gak usah khawatir Pertemuan ini juga dengan Menteri SDM juga? Ya, sama Menteri SDM juga sudah sangat sepakat Untuk yang namanya izin tambang itu semuanya akan di Kak Julang, terutama YMM kemarin ya Saya pikir itu, apalagi ini yang diproteskan di Aceh Tengah Kampung beliau, saya yakin beliau juga gak mau kampungnya rusak Bang, terkait perusahaan ini sejauh mana proses sekarang? Katanya dari pengurusan Amdal? Ibu dari SDM, ini baru amdal Belum ada izin apapun, belum ada rekomendasi apapun yang kita keluarkan Jadi ini baru amdal Belum ada selembar surat pun yang pemerintah Aceh keluarkan Terkaitlah rekomendasi, keantah, izinkah, hantapan, gak ada, belum ada satupun Ada rencana menolak atau seperti apa bang? Ya, kalau pemerintah kan langkahnya gak boleh gegabah Ya kita kaji, kita duduk bersama Nanti berbagai pihak akan diurang untuk dilihat sebenarnya ini sejauh apa Gak boleh gegabah juga kan Nanti kita gegabah, kurang gak ada yang mau datang lagi ke Aceh ya Ya, nanti yang kita ini kan tambang, tapi yang lain-lain juga pada Indah dari Aceh ya Mereka menjaga kita Mereka ayah kita Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV Sudah ribuan orang kami kerahkan Bahkan sampai ke Jangan Sampai jumpa